Intro Salam, salam damai sejahtera, selamat bergabung kembali di channel Gager263 Di kesempatan kali ini saya akan tunjukkan cara-cara merakit antena Untuk menangkap siaran TV digital dengan menggunakan bahan-bahan seperti sahabat lihat di layar monitor saat ini Sebelum saya melanjutkan video ini, bagi sahabat yang baru berkunjung di channel ini Jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share Dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan info Serta video-video menarik lain yang akan saya upload ke depannya di channel ini Tentunya di channel Gager263 Jadi di sini saya akan coba melakukan instalasi pada Sebuah LNB Prime Focus yang nanti saya akan gunakan menjadi sebuah antena digital yang super canggih Jadi bahan-bahan seperti sahabat lihat di layar monitor ini Saya menyediakan lebih kurang Satu meter kabel RG6 Satu buah Boster mini Dan juga satu LNB Prime Focus Yang juga merupakan LNB bekas Yang nanti saya akan kemas menjadi sebuah antena TV digital Jadi untuk kabel RG6-nya Saya sudah potong seperti ini ya Saya pisahkan serabut di bagian atas dan di bagian bawah Saya pisahkan Dengan tujuan kutub negatif dan kutub positif nanti Bisa dibagi menjadi dua bagian ya Yaitu kutub pasa dan grounding Jadi kabel serabut pada kabel RG6 ini Saya sengaja potong dan saya pisahkan Di bagian atas dan bawah lebih kurang Satu senti Ruang yang ada Jadi kawat inti pada kabel RG6 ini akan masuk ke LNB Sedangkan untuk kabel serabutnya sudah diputuskan Maka nanti LNB ini bisa dapat bekerja Menerima transmisi gelombang rekuensi yang dipancarkan langsung dari stasiun pemancar TV Ke LNB ini dan dapat digunakan untuk menangkap siaran TV digital Namun sedikit harus sahabat ketahui bahwa Antena jenis seperti ini Tidak sesuai untuk teman-teman yang tinggal jauh dari stasiun pemancar TV Saya untuk jarak dari stasiun pemancar TV ke tempat saya Cuma 10,6 km Jadi saya membuat antena sekecil apapun bisa dapat menangkap siaran TV digital dengan sangat baik Tetapi bagi teman-teman yang tinggal jauh ataupun tinggal dekat Tetapi tempat atau lokasi teman-teman itu berhalangan Misalnya terhalang oleh bangunan-bangunan tinggi Pohon-pohon yang rimbun atau Anda berada di dataran rendah Lokasinya itu ada di lembah Itu memang sulit menggunakan antena seperti ini untuk menangkap siaran TV digital Meskipun tempatnya atau lokasinya berdekatan Tetapi kalau tempat Anda itu memang cukup strategis Maka antena sekecil apapun kita buat pasti akan dapat menangkap siaran TV digital Jadi disini bukan saya mau mengada-ngada Tetapi teman-teman bisa melihat dan buktikan sendiri Apakah antena yang saya rakit kali ini Mampu menangkap siaran TV digital ataupun tidak Maka dengan demikian saya harap Nonton video ini sampai selesai Jangan di skip Biar sahabatku bisa tahu Bagaimana cara kita melakukan instalasi Dan hasilnya nanti seperti apa ya Jadi videonya jangan di skip Dan juga satu harapan saya Sekiranya video ini bagi teman-teman Merasa ianya bermanfaat Bisa dibagi-bagikan Tautannya ke teman-teman yang lain Agar mereka juga bisa tahu Bahwa pembuatan antena mini seperti ini Sebenarnya bisa untuk menangkap siaran TV digital Seperti itu guys ya Jadi saya menyediakan Braket besi yang berlubang seperti ini Dengan tujuan agar saya ikat LNB ini menggunakan kabel ties Dan kebetulan bracket ini berlubang Jadi memudahkan saya untuk mengikat skrup-skrup Pada dinding ataupun di tiang ya Agar antena ini bisa digantung Tapi saya mencoba antena Untuk saat ini saya mencoba di salah satu ruangan Yang biasa saya coba antena-antena saya Maka Kita mencoba antena ini dengan versi indoor Tapi teman-teman Untuk antena seperti ini aman Apabila kita meletakkannya pada posisi outdoor Ianya Sangat aman ya Dan Antena seperti ini Merupakan waterproof ya Jadi airnya juga tidak masuk ke dalam LNB ini Sehingga aman digunakan Meskipun antena ini Kita letaknya di outdoor Jadi teman-teman bisa lihat ya Cara instalasinya seperti apa Simak videonya Sampai selesai Agar nanti tidak gagal paham Karena Pembuatan antena seperti ini Bukan sebuah rekayasa Atau saya sedang mencari Cara untuk membohongi Anda Agar bisa Dapat Ditonton oleh banyak orang Tetapi Saya Memang benar-benar Menunjukkan Cara seperti ini Dengan seikhlas-ikhlasnya Bahwa Daripada kita Membeli antena Ya Itu tentu saja kita Juga membutuhkan biaya Tetapi kita bisa Memanfaatkan barang-barang bekas Untuk kita gunakan Sebagai Antena digital Dan Pastikan kita melakukan Instalasinya Dengan cara yang tepat Cara yang betul Sehingga Tidak terjadi Gerusakan Baik pada setobox kita Maupun televisi Yang kita gunakan Seperti itu guys ya Dan sekarang saya sudah Langsung Mencoba Antena ini Dan Hasilnya kelihatan ya Langsung ada gambar ya Kebetulan Di tempat saya Menggunakan Dua Frekuensi Untuk Siaran TV digitalnya Maka Kedua-duanya Saya akan coba Dan pertama Saya coba Saya tidak menggunakan Booster Dan hasilnya Untuk Sinyal intensitas Berada di Angka 50 Sampai 60 Persen Dan Sinyal kualitas Bisa mencapai 100% Jadi Ianya Sangat luar biasa ya Antena mini Dengan jarak 10,6 km Mampu Menangkap Siaran TV digital Dengan sangat Jelas Gambar bersih Suara jernih Dan Pokoknya Mantap ya Oke Karena tadi Sinyal intensitasnya Di bawah Angka 60 Maka Saya Saya akan Menggunakan Booster mini Ini Dan Saya gunakan Untuk Memperkuat Sinyal Jadi Ini untuk USB nya Saya colok Di port Atau Di terminal USB Yang Akan Mengantar arus Ke Booster Box ini 5V Dan Untuk Kabel Keantenanya Saya colok Di setobox Atau Anda Menggunakan TV digital Maka Colok saja Di TV Digital nya Dan Kita akan Lihat Hasilnya Nah Ini Sangat Luar biasa ya Untuk Sinyal Intensitas Mencapai 95% Dan Sinyal Kualitas Bisa Mencapai 100% Jadi Ini Sudah Cukup Dari Luar biasa Seperti itu Guys Ya Jadi Lebih aman Menggunakan Booster Kalau tidak Ada Booster Bisa Menggunakan Antena ini Tanpa Booster Jadi Untuk LNB Ini Kemarin Saya Buat Di video Saya Sebelumnya Yang Saya Upload 2 atau 3 hari Yang lalu Itu Saya Menggunakan LNB Yang C-band Tapi Kali Ini Saya Menggunakan LNB Yang K-band Jenis Prime Focus Jadi Memang Untuk LNB Seperti ini Berkualitas Hingga Menghasilkan Gambar Yang Super Jernih Seperti itu Guys Jadi Cara Instalasinya Mudah Dan Bisa Digantung Di tiang Atau Di Mana-mana Pastikan Anda Sudah Menggunakan Kabel Yang Ukuran Panjang Bisa 5 meter 10 meter Dan Seterusnya Lihat Lihat Saja Keadaan Anda Di Rumah Apa Membutuhkan Kabel Dengan Ukuran Panjang Ataupun Pendek Terserah Dan Saya Coba Ini Juga Merupakan Posisi Indoor Antena Jadi Hasilnya Juga Lumayan Bagus Seperti Yang Sahabat Lihat Di Layar Monitor Saat Ini Oke Guys Saya Rasa Untuk Video Kali Ini Saya Cukupkan Di Sini Sekiranya Sahabat Menyukai Video Ini Jangan Lupa Berikan Subscribe Like Comment Dan Share Dan Juga Jangan Lupa Aktifkan Tombol Loncengnya Agar Anda Tidak Ketinggalan Info Info Serta Video Menarik Lain Yang Akan Saya Upload Kedepannya Di Channel Ini Tentunya Di Channel Gager 263 Salam Santun Salam Sehat Serta Salam Hormat Dari Saya Ketemu Lagi Di Next Video See you There Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax